Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi bro di tips vlog channel Bang Tandi di tips vlog kali ini Bang Tandi masih membahas seputar dunia brewok nah yang akan Bang Tandi bahas kali ini adalah tentang apa itu DHT bagi kalian para pejuang brewok tentunya pernah mendengar DHT dan DHT Bloker apakah itu? pengen tau penjelasannya? simak terus video ini sampai tuntas let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati welcome back bro Nah, bagi kalian para pejuang berewak pastinya sudah sering mendengar apa itu DHT ataupun DHT blocker. DHT itu adalah sebuah hormon, yaitu kepanjangannya dari dihydrotestosterone. Dihydrotestosterone atau yang kita sebut DHT ini adalah sebuah hormon androgen atau hormon yang memicu perkembangan karakteristik pria. Seperti pada pertumbuhan bulu dada, facial hair, berewak, jenggot, kumis, suara berat pria, dan peningkatan masa otot. Itu semua dipicu oleh hormon DHT atau dihydrotestosterone tersebut. Hormon ini dihasilkan dengan cara mengubah testosteron menjadi dihydrotestosterone dengan bantuan enzim tertentu. Ada pun kadar hormon DHT yang terlalu berlebihan dapat memicu kebotakan pada rambut, pada pria, maupun pada wanita. Semakin banyak testosteron yang diubah menjadi DHT, semakin besar peluang Anda untuk mengalami kebotakan. Dan DHT ini merupakan musuh utama folikel rambut di kepala Anda. DHT sendiri dapat mengecilkan folikel di kulit kepala Anda sehingga rambut-rambut sehat tidak mampu bertahan. Akibatnya hal ini membuat rambut Anda menjadi rontok. Nah, DHT blocker sendiri itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan rambut yang ada di kepala. Karena hormon DHT itu dapat memicu kebotakan, maka diperlukan DHT blocker. Akan tetapi, DHT itu sangat penting untuk pertumbuhan facial hair. Seperti berewak, kumis, dan jenggot. Jadi, DHT blocker itu sangat tidak dianjurkan. Untuk pertumbuhan facial hair kita. Semakin banyak DHT yang dihasilkan di dalam tubuh, akan semakin bagus dampaknya pada pertumbuhan berewak. Nah, untuk meningkatkan kadar hormon tersebut, bisa melalui asupan suplemen ataupun asupan makanan. Suplemen yang biasanya dikonsumsi untuk meningkatkan kadar hormon DHT, itu seperti suplemen biotin, boron, dan lain-lainnya. Nah, apa itu biotin akan kita bahas pada video-video berikutnya. Bagi kalian yang ingin memilih makanan sebagai sumber peningkat kadar hormon DHT, saya sarankan ada 5 jenis makanan yang bisa kalian konsumsi untuk meningkatkan kadar DHT tersebut. Apa saja itu? Pertama adalah telur. Telur baik untuk pertumbuhan berewak kita karena mengandung begitu banyak protein. Karena kaya akan biotin, mengkonsumsi telur secara rutin akan sangat efektif. Telur adalah salah satu sumber biotin terkaya yang sangat baik untuk pertumbuhan berewak. Karena telur dapat membantu meningkatkan ketebalan berewak Anda dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah kismis. Dikemas dengan berbagai manfaat kesehatan, kismis adalah pilihan yang tepat untuk pertumbuhan berewak. Kismis adalah pilihan yang tepat di saat kita ingin menumbuhkan berewak. Sebagai sumber alami boron, mengkonsumsi kismis dapat membantu pertumbuhan berewak itu sendiri. Yang ketiga adalah jus jeruk. Kaya vitamin C, jus buah jeruk ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan pertumbuhan berewak Anda. Vitamin C dalam jus jeruk bekerja mempromosikan produksi sebum. Minyak alami yang diproduksi oleh tubuh yang semakin melumasi kulit dan melembabkan rambut. Sehingga membuat berewak Anda semakin tebal. Nah yang keempat adalah ikan. Asam lemak omega 3 yang terdapat di dalam daging ikan adalah sumber lemak yang baik untuk memproduksi protein. Keduanya sangat penting dalam pertumbuhan berewak Anda. Anda disarankan untuk mengkonsumsi ikan seperti ikan makarel, tuna, salmon, sarden, dan lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan berewak. Yang kelima adalah sayuran hijau. Kaya akan vitamin E, sayuran seperti kangkung dan bayam bisa dimasukkan ke dalam menu sehari-hari jika ingin meningkatkan pertumbuhan berewak Anda. Karena vitamin E diketahui dapat melembutkan berewak Anda dan meningkatkan aliran darah ke polikel rambut. Hasilnya membuat berewak Anda lebih mudah dirawat dan dicukur. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga berewak Anda semakin lebat dan tebal. Jangan lupa terus nonton channel Bang Tandi karena disini Bang Tandi akan terus membahas seputar dunia berewak. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brewak.